Halo teman-teman semuanya, welcome back. Masih bersama Ranger Mas disini dan kita berada di best game artinya. Tentunya terima kasih banyak untuk Transpoval sudah menemani kalian semua kemarin di G... Eh, GH. Di Warnecronos. Nah, sekarang gue udah ada di pinggir pantai. Oh, kok pinggir pantai? Bukan, bukan. Pinggir laut. Nah, salah satu bootcamp tim esports terbaru di Indonesia. Mau tau kan siapa? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita gedor. Kita udah sampe di depan pintunya. Tim esports siapakah ini? Coba kita ketok ya. Sepada! Air anget, mbak. Air anget. Huh, ternyata Cimomo yang dateng. Eh, yang dateng. Yang buka. Halo, Cimomo. Wah, ternyata kita udah ada di bootcamp-nya Victim Esports. Yeay, silahkan masuk. Silahkan, silahkan. Kita baru dateng aja udah di... Wuh, ngeliat nih. Benjeng. Nah, gue tuh kepo sebenernya. Udah lama banget kepo. Apa? Filosofi dari lambang Victim Esports. Apa? Dia ninja kah? Ninja Hattori kah? Dia sebenernya adalah... Bayangan masalah lain. Insya. Opa, eh, tolong ya. Ada opa baril guys disana dan... Ini Cimomo offside. Jadi sebenernya kayak ninja gitu. Oh, dia tuh kayak hayabusa ya? Maknanya sendiri adalah korban. Nah, jadi korban dari teman-teman kita. Korban dari perasaan. Perasaan. Oji baper, gitu. Korban dari teman-teman kita yang di luas sana yang punya skill lah. Punya skill, tapi dia tuh mereka itu calon pro player yang sebenernya gak punya wadah untuk tim pro player, gitu. Oh, filosofinya keren banget. Jadi di sini Victim, kita membentuk manajemen yang baik, yang support calon-calon tim pro itu untuk menjadi seseorang yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya dunia esports. Wih, amin, amin, amin. Dan gue selalu menunggu permainan dari Victim Esports untuk kepo permainan yang mungkin lebih baru. Dulu, karena ada pemain-pemain yang gak kalah seru. Nah, tapi ntar dulu, sebelum kita lanjut ke sana, ini OPPO, ini OPPO. Ini adalah kenyamanan yang tiada tanah. Tidak, ini pedang ya kalau gak salah ya? Iya, jadi memang di sini kan khusus bootcamp-nya anak-anak Mobile Legends, dan kita punya satu orang tuh yang memang baca tuh kayak toa ya. Oh, aku mau tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Adeein. Iya, betul sekali. Itu pasti berisik banget kan? Iya, betul banget. Kita tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ruangan Victim Esports. Let's go. Ini, ada OPPO, Pak Arir. Halo, Pak. Halo, apa kabar, OPPO? Nah, nih guys, pro player tuh beda. Nonton review, ya kan, pada pertandingan-pertandingan game lain. Buat belajar, gimana nanti tekan yang selanjutnya. Maaf ya, banyak nih saingannya sekarang. Udah buat apa? Wah, ada editor lagi, editor lagi. Iya. Ada Koko di sana, halo, Koko. Halo. Lagi sibuk main. Iya, jadi ini Aziz, dia video editor kita juga. Ini ya, leadernya Mobile Legends, OPPO Bali. Hmm. Bukan galeng-galeng. Nah, ini Dika juga, dia yang mengepalai video editor. Oh, bener. Terus, ini Isvan, manajernya. Maser. Mobile Legends. Oke, halo semuanya, nah. Dia lagi sibuk. Gue suka banget nih, kenapa? Gue suka konsep minibar. Minibar? Ini gue suka banget konsep minibar, walaupun ga ada barnya. Victim Esports ini, dia lebih ke comfort ya. Dia ke zona nyaman dari para pro player. Bener-bener membuat para pro player yang bermain di sini tuh bener-bener nyaman. Hmm. Karena mereka bisa main sambil di minibar, bisa main di sana sofa juga. Dan kalo ga salah nih Ci, apa sih kespesialan dari bootcamp Victim ini yang ga dimiliki oleh bootcamp lain? Kalo yang aku liat sih di sini sebenernya memang konsepnya tadi Oji udah bilang memang dibikin lebih comfy ya. Iya betul. Memang lebih nyaman. Jadi memang kita bikin di sini persis kayak rumah, jadi biar orang-orang yang datang ke sini tuh merasa kita punya kekeluargaan. Mengikat satu sama lain. Bondingnya tuh ada. Bondingnya udah bukan main-main, by heart. Hehehe. Heart to heart sih. Heart to heart. Supaya bonding by heart lah, udah susah dilepaskan. Oh si. Nah, tapi kita kesana dikecik. Boleh, boleh. Kita liat nih. Nah, ini ada satu. Itu pialanya. Ya, piagam. Di sana ada piala. Ini sertifikat. Ini lagi kita liat. Eh, siapa sih ini? Ini. Siapa ini? Siapa ini? Ini kucing. Kucing. Aw, digits. Kucing gendut. Jadi gemes sendiri dia. Gemes. Nah, ini bisa jadi ruang lumpur juga ya. Ya, memang ini kita desain buat taruh piagam dan piala-piala. Tapi kita kemarin baru dapet satu achievement. Pialanya di situ, tapi tanda terlalu tinggi. Jadi ga membuat kita taruh di situ. Bentuk ya? Bentuk di situ. Oke, oke. Terus ada ruangan apa lagi sih Ci di sini? Di situ ada balkon kan. Balkon terus kita langsung kesana aja ya. Wah, ayo kita kesana yuk. Ayo, aku juga. Karena suasananya suasana monatal. Penting. Ini ruangan dari video editor kita dan manager. Oke. Aku ga ya, karena cowok jadi agak sedikit rapi gitu. Oh, rapi sekali. Oh, rapi sekali. Cukup rapi, rapi kali. Ini adalah ruangan editor dan juga manager. Jadi mereka punya ruangan sendiri di sini. Betul. Dan kayaknya cuma tiga orang di sini. Maksimalnya kayaknya tiga orang saja. Dan tentunya kita akan ke kamar yang lainnya. Ini adalah kamar utama sih. Jadi kamar yang paling gede. Oke. Ini buat player-player kita. Oh, aduh. Wih. Selatan buat kamu. Wenae. Jadi salah satu keunggulan dari Bang Bet menurut gue Ci ya. Iya. Lu bisa tetap berkomunikasi. Hmm. Di saat lu bermain lu ada di kasur lu masing-masing. Tapi komunikasi tetap lancar ya. Benar, benar banget. Player juga semua kalau main ngumpulnya di sini. Iya. Makanya gue setuju banget sih kalau dengan mode Bang Bet kayak gini. Hmm. Jadi kayak misalnya Opa di atas. Hei. Barir. Keri, keri. Hahaha. Balik, balik. Balik, balik. Mas, di sini pemananya juga bagus, Ci. Nah. Itu dia, Ci. Yang pengen gue bahas. Sayangnya gue nggak tinggal di sini, Ci. Aduh, sedih. Aduh. Nah, ini dia loh. Benar-benar kan pro player itu mungkin butuh refreshing. Benar. Misalnya dia kalah menang pun butuh refreshing. Betul. Nah, ini dia salah satu contoh kamar yang menurut gue, itu udah pas banget. Ketika lo bermain punya Bang Bet, oke bisa, komunikasi lancar. Dan di saat lo kalah ataupun menang atau lagi jenuh. Karena walaupun kita pro player, kita juga jenuh pasti bermain, Ci. Betul banget. Nah, kita bisa ngeliat ke sana. Ada apa itu, Oji? Aduh. Ada tulang. Hahaha. Ini. Bapak juga nggak mau pulang kan? Hahaha. Nggak mau pulang kan? Oh, Jita mau pulang. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Dia aja udah nggak mau pulang. Liar player. Wuh, ada batuknya. Ada batuk. Ternyata ada bathtub di sana. Jadi. Lihat kita suka. Berendam. Iya. Cucah ya. Cucah. Ada bathtub. Ya, oke lah nyaman ya. Tapi kayaknya lebih rapih daripada GH EVOS ya. Oh iya. Oh iya. EVOS berantakan ya. EVOS berantakan tapi orangnya lucu-lucu loh. Mantap sekali. Karena laki semua. Karena laki semua. Kalau di sini kenapa rapih mau tau nggak? Karena ada Cimomo. Saya. Ayo itu dia. Langsung berubah dia gatok kalau ada yang macem-macem. Cimomo tuh depannya doang lucu. Nggak tahu karena lo dalam. Lah ini apa? Ini apa? Ini rumahnya si. Inat tadi. Oh. Si kucing. Jadi dia baru pindah. Waduh. Jadi ternyata dadar semua. Bukan hanya player-nya saja yang bikin nyaman di sini. Sampai. Peliharannya juga nyaman di sini. Punya rumah sendiri. Dia punya mainan. Tuh. Punya. Koen koen koen. Oji oji masuk oji. Nggak muat. Nggak muat. Nggak muat. Ingin berkata kasar. Ingin berkata. Aku ingin marah. Ini kamar khusus pebarir sih. Oh. Jadi dia. Main kan memang di sebelah. Iya. Tapi dia tuh tidur nggak bisa. Ya nggak terlalu berisik gitu lah. Jadi dia harus tidur sendiri. Oke. Di kasar ya dia. Jadi memang. Butuh ketenangan ya. Sama sih ya. Kayak gue. Orangnya gue juga. Pasti kak. Gue nggak bisa kayak berisik-berisik gitu. Karena gue orangnya enaknya serius banget. Oh iya deh. Enter gak? Editor. Geleng-geleng mulu nih kalau gue tanya dari tadi nih. Editornya nih. Malas gue. Jadi sini kamarnya barir. Tapi ini ya. Barir enak juga ternyata. Tidur-tidur. Ya kan melek-melek. Feel di kanan tuh udah. Ada laut dan juga bangunan-bangunan kota. Kalau katanya Agung Haksa urban banget. Urban banget. Tapi ada minusnya Ci. Apa? Ada minusnya. Kalau lu bangun gak suka pagi-pagi. Ini tuh gak enak. Langsung kena. Iya. Dicolok mata lo. Dicolok mata lo. Tusss. Pakai lenar matahari. Oh ini. Di sini di sini auto bangun pagi. Iya makanya. Wah ketaman banget ya. Ini. Ini dia. Balkon kita guys. Masa dibuka ya. Yang sebelah sini pak. Yang ini pak. Salah. Yang ini pak. Ini jendelanya yang gue geser. Mohon maaf nih pak. Masalah. Nah. Waduh. Nah. Oh Ci. Oke. Jangan loncat Ci. Belum limoge. Belum limoge. Belum limoge. Waduh. Waduh. Menurut Ci ya boleh ya. Iya mau ngomong. Waduh. Nyamane. Nyamane dan. Nih. Kita lihat ya. Ini. Tim ini agak sedikit jauh dari pusat kota. Iya. Itu menurut Ci memang sengaja. Dia. Buat di tempat jauh dari pusat kota. Biar. Fokus. Buat tenang. Atau memang. Ah yaudah dapetnya disini gitu. Hmm. Memang. Ini punya owner nya memang udah beli disini sih. Dan kayaknya owner nya juga lebih suka. Yang lebih tenang ya. Jadi. Sekalian anak-anak juga disini. Kan. Kita ini khusus mole. Kalau yang PUBG itu memang di daerah pulut juga. Jadi seling berdekatan. Jadi kalau kita misalnya ada aktivitas kayak. Misalnya tiap hari Selasa. Kita ada futsal bareng. Itu lebih gampang. Ketemuannya juga. Hmm. Bonding nya juga lebih. Karena kita bonding nya cuma di anak-anak mole doang. Tapi sama anak PUBG dan PUBG yang juga. Oke. Jadi itu memang dikonserkan untuk tenang. Dan. Ternyata. Berdekatan dengan divisi lain. Dan Ahci boleh tau gak sih. Ruko nya itu dimana kalau misalnya boleh tau. Ruko nya sih deket. Seberang emporium fluid. Oke. Jadi masih di daerah fluid juga. Nanti kalau misalnya kita bisa kesana. Kita akan review sana. Kita acak-acak ya kan. Makasih banyak. Tapi nih Cia udah boleh mampir ke Victing Esports. Udah berantakin. Udah minjem banduk. Udah di sini dipel ya. Iya makasih banyak loh ya. Besok-besok. Kalau mau di bel nih. Besok-besok saya kalau mau basecamp lagi. Pake kontrak ya Pak ya. Iya kontrak ya. Gak ada ngepel ya. Waduh. Waduh. Editor gue dari tadi tuh. Editor gue dari tadi tuh. Dia geleng-geleng mulu. Serem-serem geleng-geleng. Kangguk-kangguk tuh. Ya udah Cia makasih banyak Cia. Ya makasih banyak. Dan tentunya semoga esport. Victing Esports menjadi lebih baik ya. Dengan roster yang baru juga. Dan dapat achievement yang benar-benar diinginkan. Iya. Dan satu hal. Apa tuh? Ditunggu di EMPEL next season. Amin. Semoga bisa masuk EMPEL. Oke. Oke. Kita sudah berada di akhir perjalanan basecamp dari Victing Esports tentunya. Karena tempatnya udah keren banget. Dan gue mau main sama Cie memenang juga Opah Barrier dulu. Nge-push rank sampe Mythic Glory. Dan tentunya jangan lupa klik komen like dan subscribe. Jika kalian suka dengan konten ini. Dan siapa lagi sih yang harus kita kunjungi? Barang Revival TV. Dan masih hanya di Basecamp. Dan tentunya gue Ranger Mas. Pamiatan lebih. Ciao.